Nama Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka berpeluang jadi bakal Cawapres Prabowo Subianto? Waduh, beneran gak nih? Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bilang, kalau Gibran itu jadi salah satu nama yang dipertimbangkan jadi Cawapres Prabowo. Nah, tapi gak cuma Gibran aja sih. Ada Ketua Umum PKB Mohaimin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Lalu, soal siapa yang akan menjadi wakilnya Prabowo, tentunya mereka akan melakukan musyawarah dengan partai-partai pendukung koalisi. Hal ini untuk mencapai mufakat, siapa kira-kira yang terbaik dari nama-nama yang beredar selama ini. Sebelumnya, sejumlah kelompok relawan juga telah menyodorkan nama Gibran kepada Prabowo. Tanya itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sempat menyatakan mereka mempertimbangkan nama Gibran untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 jika MK mengabulkan uji materi soal syarat batas usia. Namun begitu, Gibran Raka Buming selalu menyatakan keengganannya untuk menjadi Cawapres dengan berbagai alasan. Mulai dari usia yang belum cukup hingga masih ingin berkonsentrasi menjadi wali kota Solo. Sebelumnya pada 13 Agustus 2023, Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diinisiasi Partai Gerindra dan PKB. Bukan hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan Prabowo-Subianto meskipun Cawapres masih tahap penjajakan. Erlangga dan Zulhas Kompak menyebut, Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjemput cita-cita Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi. Sementara itu, Mohaimin Iskandar mengaku gembira dengan bertambahnya rekan koalisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!